mau ditanyakan sebelum kita masuk ke stripping, enriching, rectification, direct steam ada yang mau tanya? kalau gak ada kita masuk materinya ini aku kemarin siapinnya sampai try efficiency, tapi ternyata kalian belum diajari sampai situ jadi kita cuma bakal bahas di halaman yang pertama ini aja ya kalau kalian mau sekalian dijelasin yang try efficiency, harusnya ini materi minggu depan sih gimana? gak apa-apa sih, gak waktu ya dengar kalian gak bakal bingung tau, maksudnya yang diresponsi ini kan cepet banget belum diajari sama ibunya kan yang di kelas lebih mingungi kok C, gak apa-apa yang di kelas lebih mingungi gak apa-apa oke, berarti hari ini langsung sampai try efficiency aja ya oke, tak mulai ya jadi buat distilasi ini sendiri selain yang kemarin kita pelajari kalau yang kemarin kita pelajari itu kan distilasinya dibagi jadi dua kolom gitu kan ada yang bagian stripping, ada yang bagian enriching nah kalau yang tapi beberapa kasus itu cuma pakai strippingnya aja atau pakai enrichingnya aja atau ada tambahan steamnya nah kalau di bukunya, di buku paket itu kan ada lima kasus ya yang keempat itu ada yang ada yang sidestream sama ada yang partial condenser nah itu kayaknya gak bakalan tak bahas soalnya biasanya jarang dipakai sih terus kemarin ibunya juga sempat bilang kan kalau misalnya dari buku Trebol itu juga ada beberapa kasus nah itu harusnya nanti ibunya bakalan jelasin sih tapi intinya ada tiga ya tiga kasus tambahan dari Trebolnya itu tapi itu kayaknya masih minggu depan gitu kan nah disini yang pertama itu ada stripping kolom nah stripping kolom ini fitnya itu masuk di bagian stripping tapi di plate yang atas gitu jadi ketika dia masuk itu langsung ke bagian atas strippingnya gitu nah karena dia masuk di bagian atas strippingnya biasanya keadaannya itu adalah saturated liquid nah ini saturated liquid atau boiling point jadi keynya itu sama dengan satu diagramnya itu bisa dilihat kayak gini ini analogi aja sih tak potong gitu tapi sebenarnya dia tetap jadi satu satu menerat distilasi gitu nah yang masuk nanti F keluarnya di atas itu D sama YD kenapa YD? karena yang kita hitung disini itu adalah vapornya gitu kan tapi ini nanti bakalan berlanjut ke kondenser jadi hasil keluarannya itu tetap liquid sama liquid gitu kan nah yang di bawah seperti biasa ada bottom sama XW nah persamaan garisnya itu kayak gini ID dan kawan-kawan ini nah nanti gambarnya bakalan kayak gini jadi kayak separuh gitu separuh bagian yang diperhatikan cuman bagian bawah aja yang di bagian enriching itu kosong gak digambar sama sekali kan cara gambarnya sama sebenarnya jadi kalian plot dulu X nya di mana terus kalian gambar apa ini key line nya key line nya satu kan berarti dia tegak lurus ke vertikal gitu terus habis gitu nah untuk yang XW garis operasi stripping nya itu harus dicari gitu kan karena disini kita gak tahu perpotongannya di D nya ini biasanya YD yang dicari gitu kan jadi kalian harus pakai slope atau intercept nya tapi kalau misalnya dari bawah lebih gampang pakai yang yang slope gitu nah minggu lalu itu aku ada yang salah kayaknya gitu kan minggu lalu itu kan ada yang tanya apa bedanya LN LM sama Lbar atau VN VM atau Vbar itu nah itu beda guys ternyata kemarin kan aku bilangnya sama gitu kan nah bedanya apa kalau yang LN itu itu kan yang bagian atas ya LN itu beda sama LM karena yang di LM itu nanti ada tambahan fit nya nah gitu jadi nilainya itu beda bukan gak konstan gitu kan nah Lbar itu apa Lbar itu ternyata selisih dari LM sama LN nya gitu yang bisa dilihat rumusnya itu kayak di 11 4 14 equation 11 4 14 itu um um 11, 14, 14, 14 nah ini di 11, 14, 14 itu nah kalau misalnya LN nya itu aku pindah ruas berarti kan jadi LM min LN gitu kan nah itu adalah L bar jadi L bar sama dengan KF gitu loh nah karena disini kita gak ada LN gak ada bagian N reaching nya jadinya LM itu sama dengan KF gitu nah itu untuk stripping kalau bagian N reaching nya di N reaching nya itu sama sebenarnya hampir sama kayak yang stripping cuman disini gak ada bagian stripping nya gambarnya kan kayak gini ya dia masuk itu di bagian bawah kolom N reaching nya jadi keadaannya itu biasanya saturated fiber atau K nya itu sama dengan 0 K nya sama dengan 0 kan kayak gini ya modelnya miring gini nah miring gini terus gambarnya disini itu agak beda gitu kan persamaan garis operasinya itu sama kayak N reaching biasanya jadi R per R plus 1 atau pakai XD per R plus 1 bedanya adalah di cari stage nya cari tray nya itu berapa gitu kan nah pertamanya nah pertamanya di plot dulu XD nya dimana di plot X F nya itu dimana atau Y F ya soalnya dia kan masuknya saturated fiber terus gambar dulu key nya miring gini kan key nya sama dengan 0 nah baru kalian cari garis operasi dari N reaching nya nah X F nya itu dimana nah X F nya itu di perpotongan antara N reaching sama key line nya ini jadi ini kalian tarik bawah nah itu X F nya nah nanti platenya itu gambarnya tetap dari XD ke XW maaf menceng-menceng nah gini kan ya sampai harus melewati titik XW kayak biasanya bedanya disini itu gak ada reboilernya gitu jadi kita eh sorry disini tetap ada reboilernya sih jadi disini kan 4 ya berarti 3 plus 1 gitu bedanya digambarnya aja sampai sini paham ya masanya C kalau misalkan dari yang garis persamaan garis operasi ya C kan YN plus 1 E YM ya YM plus 1 sama dengan R per R plus 1 berapa itu kan nah misalnya diketahui sama apa diketahui XD sama XF ya kan nah habis itu kan kita kan apa gambar garis key sama dengan 0 itu kan kayak garis seperti sorry horizontal ya horizontal nah itu kan kita bisa melihat Y nya di sebelah kiri apa kalau misalkan Y nya aku masukkan buat cari XD nya boleh gak maksudnya cari XW nya maksudnya gimana dapet XD kan kita kan dapet apa ada data XF nih XF nah terus key line nya itu kan sama dengan 0 berarti kan ditarik ke kiri nah di kiri itu kan ada Y kan oh berarti Y nya disini kan YF oh iya juga ya jadi misalkan Y nya aku masukkan ke dalam rumus ini kita tetap gak bisa dapet X ini deh deh maksudnya gak bisa tetap dapet XW nya ya sebentar harusnya harusnya gak bisa sih ya soalnya yang kamu mau cari itu kan XW nya ya kan kamu gak tau dia di titik mana gitu paham gak kan kita gak tau misal bisa aja XW nya itu disini XW nya disini gitu makanya harus carinya itu dari perpotongan garis operasinya itu garis operasi key sama garis operasi enriching nya itu hasilnya kalau misalnya langsung masuk rumus kayaknya bakal beda sih ya pak sudah paham kita gambar apa persamaan nya itu garis persamaan nya itu misalnya kan kita kan gambar dari titik XD ya kan titik XD sampai ke key itu XD ke key itu ending nya dimana ya aku gak bingung di gambar ini sih maksudnya di garisnya yang XD kok bisa nabrak gitu loh maksudnya acuannya dari XD kemana kok bisa nabrak gitu loh nah enriching itu kan sebenarnya kalau misalnya kalian carinya dari intercept yang ini XD per R plus 1 itu kan bakalan nabrak disini ya jadi ini tuh sebenarnya garisnya kayak gini nah lurus gini sampai ke titik intercept nya gitu intercept nya dihitung pakai XD per R plus 1 itu sih ya kalau misalnya kalian mau pakai slope itu bisa pakai yang R plus R per R plus 1 ini cuman kan kalian harus ngitungin ke bawah berapa ke kiri berapa nah itu kan lebih susah jadi bisa pakai intercept langsung tarik garis dari Y nya ini ke XD makanya dia dapat kotongan disini ya kalau misalkan yang apa menentukan nilai XW nya aku paham maksudnya bikin bersamaan kalau misalkan ada intercept oke lah kalau misalkan yang apa tadi stripping ya stripping interceptnya yang W per D XW itu kan kalau yang stripping ini bakalan susah pakai pakai intercept soalnya kalau kalian tarik ke intercept berarti kan minus kan kalau misalnya si entara nah kalau misalnya kalian cari pakai intercept intercept kan berarti nah yang ini kan intercept nah kalau intercept berarti kan kalian harus tarik garisnya itu ke sini nah disini kan kita gak tahu kan angkanya berapa jadi lebih gampangnya bakalan pakai yang slope gitu kalau yang ini ya terpaksa harus hitung satu-satu sih tapi sama aja jadi intercept sorry slope-nya dihitung nanti bakalan nemu garisnya ini ini berhentinya juga di keyline-nya ini kan ini sebenarnya dia garis lurus gitu kan bakalan nemu seperti ini nah tapi karena disini ada batasnya itu sampai keyline ya udah berhenti di keyline-nya aja oke berarti yang di example 143 itu kan kita kan sudah tahu YD sudah tahu XF sudah tahu XB berarti cuma tinggal gambar dari slope-nya aja kan maksudnya tidak oke 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 yang lain ada yang mau tanya kalau posisi XB-nya lebih lari sedikit ke kiri berarti gak bisa yang yang enriching ini lebih lari ke kiri maksudnya titiknya aku aku cari-cari dikit ini kan XB maksudnya kan karena XB-nya disini misalkan XB-ku disini kan gak ada ke atas juga gak isah berarti iya gak isah soalnya XB-nya itu adalah perpotongan dari garis enriching-nya itu sama keyline-nya kalau misalnya kalau misalnya kamu XB-nya disini kan gak ada perpotongannya kan yang kita cari perpotongannya itu yang ada di dalam kurva kan perpotongannya pasti cuma satu gitu ini perpotongan antara key sama XB kan iya benar key sama maksudnya garis-garis enriching-nya ini perpotongan garis key sama perpotongan garis enriching-nya nah itu titik XB-nya oh XB-nya itu bukan ditentukan dulu kah dari neraca masa oh enggak biasanya kalau kita sekalian bahas aja ya bentar oke di 1147 eh 47 ya bentar bentar ya nah 1147 ini kasusnya agak beda yang diketahui yang diketahui disini itu cuman fit XD sudah jadi yang diketahui itu cuman ini aja sama key-nya kan 0 R-nya itu 4 key-nya itu buat keyline R-nya itu buat garis enriching-nya tapi kita enggak tahu XW-nya itu berapa yang disuruh cari itu D W sama XW-nya itu berapa nah kalau misalnya kayak gini kalian harus carinya itu dari grafik makanya aku bilang tadi kan nah ini tapi agak agak terlalu kelihatan ya tadi kan XD-nya kan di 0,9 sini kan terus XF-nya itu di XF-nya nah XZ-nya di 0,9 XF-nya itu di 0,4 nah dari sini kita kan bisa gambarkan dari key-nya ini lurus sama garis managing-nya ini eh nah karena kita enggak tahu XF-nya XF-nya itu dimana ya di perpotongannya ini jadi kita cari sendiri XW-nya itu tarik ke bawah sekitar 0,27 nah dari sini baru kita bisa cari N-nya garis-garisnya ini nah kalau misalnya XW-nya udah di udah dapet berarti kan kita bisa cari D sama W sama D sama W-nya aja gitu aku kemarin beda aja pakai R-nya itu R kan yang L0 per D oh ya kan ini yang equimolar apa namanya constant something-something itu jadi langsung dapet perbandingan W sama D-nya gitu sih oh ya gak apa-apa sih harusnya misalnya pakai itu cuman untuk cara grafik bisa langsung dapet XW-nya ya dari perhitungan aja boleh-boleh oke-oke ada lagi yang mau tanya sudah kita next ya yang ketiga ini rectification with direct steam injection nah disini itu ada ada kesalahan gambar guys nah disini direct steam injection ini dibuat apa direct steam injection ini dibuat jadi penggantinya reboiler jadi disini aku ada salah gambar nah ini gak pakai jadi ini nanti langsung ke W-nya ini reboilernya diganti sama steam jadi steam ini buat manasin liquidnya itu biar dia bisa nguap terus terpisah gitu kan merasa masanya sebenarnya sama yang bagian enriching itu sama bedanya itu di bagian strippingnya nah kita pakai kayak gini nah disini ada catatan gitu kan tadi kan tanya kok bisa S-nya itu sama dengan D nah disini itu ada asumsinya disini jadi kalau misalnya steamnya itu saturated otomatis yang ada disini vapornya itu itu berarti kan bakalan sama kayak disini kan dia kan gak bakalan masanya itu gak bakalan nambah lagi ibarat D karena dia sudah saturated sudah jenuh gitu kan makanya kita bisa asumsikan S-nya itu sama dengan D ya 10 menit lagi guys mau di cut dulu biar gak kaget kita cut dulu aja ya kita balik lagi nanti di zoom yang sama oke aku end dulu ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut ya lanjut ya nah lanjutin nah ini tadi alasannya kenapa S itu bisa sama dengan D berarti F itu bisa sama dengan W gitu kan kalau misalnya kita masukin S sama S hilangkan berarti F-nya itu sama dengan W gitu nah disini bedanya ada di gambarnya juga karena dia yang ganti ada tambahan disini kan yang bagian stripping ya jadi bedanya cuman di stripping aja gitu XW Biasanya kan kita gambarnya itu titik XW itu di garis 45 derajat ya nah disini XW nya itu ada di bagian bawah di sumbu X nya itu jadi disini kayak ibaratnya bakalan butuh tray nya itu bisa lebih banyak gitu jadi itu salah satu kekurangan dari direct steam nya ini tray nya butuh lebih banyak karena dia kan gambarnya sampai ke bawah sini padahal kalau misalnya gambarnya itu disini mungkin bisa lebih sedikit gitu ya bedanya disitu aja untuk yang lainnya ngeraca masanya terus cara cari tray nya gambar key gambar garis-garis operasinya itu sama semua oh iya cemo nanya lagi terus itu gambar plate nya dari dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah tetap dari atas dari atas ke bawah tetap dari XD nya cuman berakhirnya di sampai bawah sini gak gak berhenti disini ini oh iya oke thank you ini kan bisa dilihat ya biasanya kan garis stripping itu kayak gini ya ini nah bedanya ini sampai ke bawah gitu bedanya cuman disitu aja yang lainnya sama cara kerjanya juga sama ada yang mau ditanyakan disini soalnya aku bahasnya problem 11 48 eh 47 sama 48 kalau 47 tadi itu soal enriching yang 48 itu soal stripping nah stripping ini lebih rumit gambarnya karena apa karena grafiknya itu biasanya cuma kayak gini separuh gini dan biasanya mulainya itu cuman butuh di satu kotak depan ini atau enggak dua ini jadi kalau misalnya di stripping harus lebih teliti saya gambarnya bakal kecil-kecil nah disini di soalnya itu dikasih tahu kalau fitnya itu masuknya 0,1 yd nya enggak diketahui yd yang kita cari xw nya itu 0,02 diketahui fitnya itu 3 mol fit yang masuk 2 mol nya itu jadi distilat 1 mol nya jadi bottom jadi kita bisa ibaratkan kalau misalnya d itu 2 per 3 nya f sedangkan w itu 1 per 3 nya f jadi ini kayak buat perbandingan aja bisa juga diasumsikan kalau misalnya kalian mau asumsi f nya itu 100 mol gitu tapi kan butuh ngitung ya ngitung f sama ngitung w nya eh ngitung d sama w nya pake mol gitu angkanya lebih besar terus juga gak ditanyain d sama w nya itu berapa kan disini jadi aku pake perbandingan aja dari perbandingan ini kita bisa cari yd nya pake neraca masa komponen gitu oke neraca masa komponen dapet nih yd nya nah gambarnya karena dia always saturated liquid jadi kita isa gambar key nya itu tegak lurus ke atas vertikal terus garis x w nya itu kita garis sampai titik yd nya gitu kalau misalnya yang di sleeping itu eh sorry di enriching itu kita cari xw nah disini kita cari yd nya jadi garis agak kecil nah ini garisnya bakalan dari xw ini sampai ke titik yd sini jadi kalian cari dulu yd nya terus baru ditarik garis nah ini gambarnya tetap dari bagian yd nya yd kebawah kebawah sampai melebih xw gitu ini berarti stage nya bakalan 3 plus 1 karena yang satu punya reboiler gitu ada yang mau ditanya lagi ada yang bingung disini nah buat yang 11.49 itu belum tak masukin sini jadi selamat menikmati ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke 3 efficiency C tadi C tadi yang direct steam itu gambar stage-nya dari bawah atau atas ya C dari atas semuanya dari atas dari XD berarti ya ya dari XD thank you nah buat yang 1149 ini kalian coba kerjain sendiri ya kalau misalnya ada pertanyaan bisa cat aku aja sudah ya buat yang special case oh ya ada beberapa yang dipakai itu kan ada yang side stream sama partial condenser nah kalau bedanya cuman itu aja sih nanti kalau yang side stream itu garis operasinya nanti ada 3 karena disini ada 1 rated liquid yang keluar kalau misalnya dilihat dari nah ini gambarnya saya stream jadi ada 1 rated liquidnya ini yang keluar gitu kan nah disini bedanya di bagian enrichingnya kalau dulu kan kita gambar itu disini ada oh ini ada kita gambar itu kan dari nah biasanya kan dari dari XD ini kita lurus terus sampai ke kini kan nah kalau di side stream itu ada X0 ini X0 ini adalah konsentrasi liquid yang keluar yang dikeluarkan gitu kan jadi disini nanti ada karis operasi 1 karis operasi 2 dari X0 sampai XF sama karis operasi 3 itu sampai XW bedanya cuman disitu nah disini untuk L nya atau lajunya itu itu juga beda dimana kalau misalnya biasanya L N sama L S ini kan sama tapi karena disini ada liquid yang keluar otomatis L N nya ini kan kepecah jadi 2 ada yang jadi L S sama ada yang jadi L 0 disini nah ini nanti ada perhitungan tambahan gitu sedangkan yang vapor itu gak ada bedanya jadi yang di V VS ini VS plus 1 sama V N plus 1 ini sama karena yang keluar kan cuman liquidnya aja ya yang vapornya gak ikut keluar gitu jadi untuk vapornya dia bakalan tetap konstan untuk yang liquidnya dia beda makanya tadi X nya kan beda gitu udah sih tapi kalau yang di sidestream ini jarang dipakai sih kayaknya juga gak bakalan keluar di soal oke next ya next kita bakal belajar tentang tray efisiensi nah sebelum kita belajar tray efisiensi ini sebelumnya kita tuh berasumsi kalau misalnya alatnya itu efisiensinya 100% gitu kan jadi bener-bener alatnya itu bekerja maksimal gitu itu secara teori tapi kalau misalnya secara realnya kan gak ada alat yang efisiensinya itu 100% paling mentok itu biasanya 90an persen tapi itu jarang biasanya sekitar 80-70 gitu kan nah kalau misalnya makanya perhitungan dari tray efisiensi ini butuh dihitung supaya kita itu tahu kira-kira tray yang dibutuhkan di realnya secara aktual itu berapa gitu kan karena kalau misalnya tray-nya efisiensinya itu 100% berarti kan stage yang dibutuhkan itu kan bisa minimal ya tapi karena efisiensinya gak 100% otomatis tray-nya itu bakalan nambah gitu nah yang kita lihat ini efisiensi tray-nya ada tiga cara buat cari efisiensinya yang pertama itu overall tray ini ditinjau nya satu alat jadi tray yang di atas sampai tray yang di bawah nah itu efisiensinya berapa itu dihitung dari sini atau ada cara yang kedua itu pakai morphine tray tray efisiensi nah kalau morphine ini kita tinjau itu cuma di satu tray aja jadi kalau di tray N ya di tray N aja efisiensinya bakalan bisa beda sama tray-tray yang lain gitu jadi lebih lebih spesifik gitu kan nah yang ketiga itu ada point efisiensi atau local efisiensi atau morphine point efisiensi kalau misalnya dipakai nah kalau misalnya di EMP ini atau point efisiensi ini titik jauhnya itu di satu titik aja di satu titik dalam secara vertikal gitu kita bahas satu-satu dulu ya kalau misalnya yang overall itu tinggal hitung efisiensi kayak biasanya jadi E0 itu adalah theoretical tray per actual tray nah theoretical itu yang biasanya kita hitung tray-nya dari paket-paket eh dari soal-soal sebelumnya nah itu nah actual tray ini adalah tray yang dibutuhkan kalau misalnya efisiensinya berapa gitu jadi misal efisiensinya itu 0,5 terus dari perhitungan theoretical tray-nya atau ideal tray-nya itu sekitar sekitar berapa 8 jadi kalau misalnya dihitung kalau misalnya efisiensinya 50% terus ideal tray-nya itu 8 berarti kan actual tray-nya sekitar kali 2 16 gitu nah actual tray-nya pasti lebih banyak gitu kan kalau lebih sedikit aneh soalnya efisiensinya nggak mungkin lebih dari 100% gitu kan itu untuk overall tray nah next-nya adalah Murphy tray efisiensi nah ini ditinjaunya di satu tray aja kalau misalnya mau secara rumus dia itu kayak gini yn dikurangi yn plus 1 per yn bintang dikurangi yn plus 1 nah yn itu adalah ini yang kita tinjau itu vapornya jadi yn itu adalah vapor yang keluar dari tray itu yang menuju ke atas yang menuju ke distilatnya itu sedangkan yn plus 1 itu adalah vapor yang masuk ke tray itu tray n itu terus y bintang y bintang itu apa y bintang itu adalah yang equilibrium sama liquid yang keluar dari tray gitu terus yn min 1 itu yang berkesitimbangan juga waktu sama xn min 1 nya itu jadi kalau misalnya secara grafikal itu kayak gini yang kita lihat ini secara vapornya berarti berarti yang disini yang secara vertikal yn bintang itu yang disini yang berkesitimbangan sama xn xn kan ini ya xn kan disini nanti yang berkesitimbangan kan disini ya terus habis itu yn 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 plus 1 itu yang dia masuk ke tray itu nah ini untuk perhitungannya ada dua cara nanti terus yang yn itu yang ini terus yang terakhir itu point efisiensi nah disini sesuai namanya point berarti yang ditinjau itu cuma di satu titik satu titiknya ini yang kita tinjau itu fase uap uap nya gitu di satu titik itu maksudnya yang ini nah ini ini titik satu ini titik dua nah untuk kesamping-sampingnya ini efisiensinya bisa beda jadi yang dimaksud satu titik itu yang secara vertikal gini kalau misalnya yang ditinjau itu fase cairnya efisiensinya nanti kayak gini tapi yang disini kan kita punya rumusnya yang fase gas jadi kita pakai fase gas saja nah disini di poin efisiensi ini ada dua kemungkinan gitu kan yang pertama kalau misalnya diameter dari tray-nya eh sorry diameter dari menara distilasinya itu besar sama diameter yang kecil gitu nah kalau misalnya diameternya dia itu besar luas gitu kan 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 kalau misalnya kita lihat dari paket itu modelnya seperti nah ini modelnya kayak gini jadi liquidnya bakalan turun ngelewatin tray gini kalau misalnya diameter dari menaranya ini cukup luas otomatis kan di di tiap titik itu konsentrasinya itu bisa beda ya kan di titik ini itu bakalan beda sama disini tapi kalau misalnya diameternya itu kecil gak terlalu luas dari laju yang masuk sama laju yang keatas itu bisa kecampur maksudnya kecampur itu bisa terjadi pengadukan nah adanya pengadukan ini membuat konsentrasinya atau konsentrasinya itu bisa seragam bisa sama di tray itu nah kalau misalnya diameternya itu kecil karena konsentrasinya itu seragam berarti efisiensi point ini itu bisa sama kayak efisiensi merfreenya karena kalau merfreen itu kan dihitungnya dari satu plate ini ya satu plate ini kalau point efisiensi kan di titik ini titik ini titik ini itu beda nah kalau misalnya diameternya kecil konsentrasinya seragam otomatis nanti rumusnya bakalan sama kayak murfi efisiensi yang kedua tadi nah untuk perhitungannya kita bisa lihat oh aku gak punya kita bisa lihat di problem problem 51 oh ada terakhir guys yang terakhir ini adalah hubungan sama efisiensi overall sama efisiensi merfreenya nah ini biasanya kalau misalnya disoal kayak soal 1151 itu diketahui efisiensi merfreenya ditanya efisiensi overallnya nah untuk cara carinya itu bisa dua cara yang pertama bisa pakai rumus ini E0 sama dengan log per log atau bisa juga pakai rumus ini yang diketahui yang efisiensi merfreenya kalau yang ini itu pakai perbandingan pakai penggaris gitu loh kayak biasanya nah kita bisa pakai rumus yang ini kalau 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 garis operasinya itu konstan M nya itu konstan gitu tapi untuk lebih amannya biasanya kan gak diketahui ya apa slope nya itu berapa jadi kita bisa pakai yang ini aja nah kalau ini kita aku mau jelasin secara teori rada susah jadi kita langsung masuk ke itu aja ya apa soal sampai sini ada yang ditanyakan dan Terima kasih. 11, 5, 1. Ada yang mau ditanyakan atau kita langsung masuk ke soal dulu? Langsung aja. Oke. Ini aku gambarnya pakai gambar yang lain ya. Di sini kan desilasinya heptan sama ethyl benzen. Tapi setauku itu kayak gambarnya kecil pol. Sudah habis. Guys, kita quit dulu deh. 10 minit lagi soalnya. Habis masuk, kita langsung masuk ke soal ini ya. Oke, C. Sub indo by broth3rmax 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 Oke, kita next ya. Nah, ini. Diselasi heptan sama ethyl benzen. Terus hanya dari problem pet 2, 11 pet 2. Nah, ini. Murphy tray efisiensinya itu 0,55. Terus disuruh cari n aktual, jumlah tray aktualnya sama cari overall tray efisiensinya. Nah, aku pakai grafiknya. Nah, ini. Aku pakai grafiknya ini aja ya, soalnya dia gede. Ini tak aku bikin sendiri, nggak dari soal mana-mana. Jadi, jangan dicontoh. Nah, tadi kan diketahuinya em itu 0,55. Nah, disuruh carinya itu EO sama N-nya. Nah, EO itu kan N ideal. Kenapa ini tulisanku jelek? Sama N aktualnya. Nah, gini kan. N ideal itu yang kalau misalnya kita gambar dari XD. Nah, XD kan di sini ya. X, D, ini, X, W. Nah, baratnya ini. Nah, ini titik K-nya. Aku nggak gembar K-nya. Terus, nah, N ideal kan. N ideal itu kan yang ini ya. Ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi kan N idealnya itu 5. Nah, cari N aktualnya gimana? Nah, cari N aktualnya itu. Nah, N aktualnya itu pakai perbandingan biasanya. Dari, 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 dari ini. Nah, dari ini. Tadi kan kalau misalnya kalian lihat di halaman 727. yang rumusnya tadi. Kita bisa dapat EM itu sama dengan BA per CA. gini. Nah, di mana BA itu adalah yang kalau ibaratnya ini garis. Ini garis. Nah, kalau ini kalian bisa carinya itu dari atas atau dari bawah. Nah, tapi biasanya kalau misalnya yang Vapor. Karena Vapor itu kan vertikal ya. Berarti kita gambarnya dari bawah. Karena dia vertikal. Kalau dari atas kan dia horizontal gini. Nah, itu biasanya buat yang, kalau yang ditinjau itu liquid. Kalau misalnya yang kali ini kita tinjauinnya secara uap. Jadi, kita pakai dari bawah secara vertikal. Ini, yang garis lurus ini. Untuk efisiensinya 100%. Ya kan? Kalau biasanya kan kita gambarnya kayak gini ya. Nah, terus kalau misalnya efisiensinya 55%. otomatis dia separuhnya kan. Di sini paling enggak. Nah, ini kalau misalnya efisiensinya 50%. Gambarnya, ya cari sini. 0,55 ini ke samping. Nih. Terus, habis itu. Cari lagi yang 0,05. Ini kan 100%. 0,55-nya dimana? 55%-nya mungkin di sini. Itu kan. Sekitar di sini-an. Nih. Nah, jadi kalian cari setengahnya gitu. Kalau misalnya efisiensinya 0,55. Nah, jadi kayak gini. Oke. Itu khusus EM, Pak? Iya. Kalau EM-nya diketahui kayak gitu gambarnya. Ini kan kalian disuruh carinya E0-nya. Oke. Nah, supaya kalian bisa tahu N aktualnya. N aktualnya itu yang ini. Kalau misalnya efisiensi 3-nya itu 0,5. Nah, kalian bisa carinya pakai yang ini. Garis gini. Panjangnya ini berapa cm. Terus, yang BA ini berapa cm. BA ini yang merah. Terus, yang CA yang ungu. CA-nya berapa cm. Yang diketahui kan yang EM sama yang CA. Jadi, bisa dikali aja. Buat tahu panjangnya ini berapa. Jadi, ukurnya pakai pengaris. CA yang mana, CA? CA yang ungu. Yang ungu. Detik C. EM-nya tahu. Ini A. Ini B. Oh, iya. C. Itu kan, berarti theoretical tray itu yang tanpa re-boiler ya? Iya. Jadi, kalau misalnya nanti kalian hitung, misalnya kayak gini ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang masuk di sini itu yang 6. Ini berarti 4 ya tadi. Berarti 6 per 4. Re-boilernya nggak masuk. Sampai sini paham? Aku dulu itu nggak diajarin guys kayak gini. Jadi, aku mikir-mikir sendiri ini gimana caranya pakai. Jadi, figure 11, 5, 2 itu kadang bingung. Titik-titiknya dari mana? Kita gambar sendiri kayak apa? Ternyata seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan. Belum di... Untuk yang 11, 5, 1 kalian coba kerjain sendiri ya. Ini kan udah aku kasih contoh pakai gambar lain. Beda gambar pasti beda hasil. Ini materi track here. Ini materi track here. Seperti ini. Ya, udah habis. Sampai sini. Saya mau tanya. Saya mau tanya tentang yang S-minimum. S-minimum. Yang apa ya? Yang apa ya? Yang apa ya? Yang... 14, 9. Iya. Nggak mau nanya doang sih. Itu kan bentuk equilibriumnya nggak normal kalau saya anggapannya. Kalau nggak normal, kata ibunya itu... Bikin garisnya yang menyinggung. Bikin garisnya yang menyinggung gitu ya. Yang menyinggung. Yang 먹고 bayе. Yang 10, 6, 0, gay. Yang 10. Yang 20, 5, 3, 2, 3, 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang ada Aseotrop-nya kan. Pokoknya bentuknya kayak melengkung gitu kan? Kalau ada Aseotrop-nya. Ada Aseotrop-nya ada di paket kan? Ya, kalau misalnya modelnya kayak gitu, kayak 11.4.12. Gambar 11.4.12. Itu kalau Aseotrop nanti kesetimbangannya dikasih tahu sama soal kan ya? Belum pernah ada soal tentang Aseotrop sih. Tapi harusnya kalau misalnya kayak gini, di pinch point-nya ini nanti tray-nya itu bakalan unlimited. unlimited, tak terhingga gitu. Sama kayak kalau misalnya kita cari R minimum ya, yang sampai di tengah gitu, sampai ada titik yang nyentuh ke equilibrium-nya itu. Nah, kalau misalnya harusnya harusnya ada treatment lagi gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti harusnya harus ada treatment lagi gitu. Supaya dia enggak jadi Aseotrop lagi gitu. Biasanya sih kayak gitu. Entah itu digeser. Biasanya kalau Aseotrop itu, pokoknya nanti dikasih treatment lagi gitu. Aku lupa ada, bisa diapain gitu. Sampai dia Aseotrop-nya itu bisa geser. Jadi kita bisa hitung buat ini. Kalau misalnya yang di 11.49 itu memang kecil, tapi dia masih bisa dihitung gitu. Trinya itu masih bisa dihitung. Cuman memang gambarnya dia itu mini banget kan. Aku tuh bingungnya waktu bikin garis yang garis S minimum, itu tuh emang pasti bakal mentok. Eh, gimana ya? Ini kan bertepatan aja kalau XF-nya itu mentok di datanya. XF-nya mentok, kena di ujung kurva equilibrium-nya. Kalau yang 49 ini. Betul kan? Ya, emang bener-bener mentok. Ya, mentok kan? Sama bahkan datanya, toh. Terus aku tuh mikirnya, kalau misalnya XF-nya itu gak di situ, kayak agak mundur dikit. Misalnya kayak di 0, 0, berapa ya? 0, 0, 03 gitu, C. berarti itu titik S minimumnya ikutin XF atau atau tetap sama XF harusnya ikutin XF toh, bukan ikutin ujung kurvanya dimana kan enggak soalnya garis keylinenya itu kan ikutin XF kan ujungnya harusnya di keyline keyline dan ekilibrium titiknya dimana gitu ya perpotongan oke oke C, thank you ada yang tanya lagi oke oke ini kita stop share dulu ya aku mau screenshot dulu buat absensi ada yang mau ditanyakan lagi ada yang mau ditanyakan lagi soal meracak panasnya ter 얼�ukan ya oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati